Bab 1101 Array Dewa Darah Sembilan platform melingkar tiba-tiba berputar, dan cahaya roh langit dan bumi turun dari langit berubah menjadi topeng berbentuk kerucut. Tanggulin hanya merasakan ketertarikan datang tiba-tiba, dan pada saat berikutnya, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan seperti itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah menjadi penguasa langit dan bumi dalam sekejap, dan segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Pikirannya meluas tanpa batas, dan perasaan tidak jelas asli dari berbagai elemen langsung menjadi jelas, dan seluruh pegunungan tampaknya berada dalam bidang penglihatannya. Bahkan lebih jauh, dia bisa merasakannya dari kejauhan. Dia bahkan merasa bahwa keberuntungan seluruh benua Do Uluo memadat ke arahnya, yang membuat perasaannya menjadi sangat jelas, dan seluruh orang tampaknya merasakan perubahan yang luar biasa. Perasaan bengkak di tubuh jelas memudar, karena dia tampaknya telah menjadi penguasa langit dan bumi sekarang, dan dengan berkah dari roh surga dan bumi, dia menjadi sangat kuat. Tombak naga emas di tangannya telah menjadi panas saat ini, dan sepertinya ada raungan naga yang memekakkan telinga bergema di telinganya. Tombak naga emas, seolah-olah menjadi hidup, bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dahi tanggulin, tanda yang dibentuk oleh seed of life menjadi jelas. Sinar lampu hijau tiba-tiba melayang dari dahi tanggulin, dan roh langit dan bumi yang disuntikkan ke tubuhnya bersama dengan susunan dewa darah tiba-tiba kembali ke arah yang berlawanan. Dalam sekejap, seluruh topeng ditutupi dengan lingkaran cahaya hijau samar, dan vitalitas yang sangat kaya langsung menyebar ke seluruh larik. Terkontaminasi oleh lingkaran hijau ini, dari darah satu ke darah sembilan, sembilan dewa darah semuanya menunjukkan kejutan, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas mereka sangat diperkuat, dan konsumsi sebelumnya jelas berbeda. Mengembalikan. Yang lebih aneh lagi adalah dengan penguatan energi kehidupan ini, roh langit dan bumi, yang awalnya hanya didorong oleh susunan dewa darah, tiba-tiba menjadi lebih kuat, seolah-olah mereka telah menemukan sumbernya, mengerumuni sisi ini. Ini adalah? Mata suai bersinar, dan dia tahu bahwa pilihannya benar. Meskipun dia tidak sepenuhnya tahu benda apa ditanggulin ini, dia bisa menebak bahwa itu seharusnya keberadaan inti yang terkait dengan seluruh pesawat. Hal itulah yang baru saja menelan asal-usul kedua raja jurang tersebut, pada saat ini, seharusnya bug fading untuk membantu mereka memobilisasi tenaga pesawat. Dengan cara ini, kepercayaan terhadap bidang jurang menjadi jauh lebih besar. Cahaya kuat bergema di udara, dan kaisar hitam di bawah memiliki wajah yang dingin, dan tidak ada ekspresi. Di matanya, tubuh tanggulin terus-menerus membengkak. Di bawah infus cahaya dan bayangan itu, tubuhnya dengan cepat menjadi setinggi 10 meter, dan tombak naga emas di tangannya juga menjadi lebih besar. Meskipun hanya ada satu orang, itu ditangguhkan. Di sana, di bawah restu dari jajaran Dewa Darah, ada bau sebagai pria yang bertanggung jawab atas seorang pria. Kaisar hitam melambaikan tangannya dengan ganas, dan sejumlah besar makhluk abisal yang telah dijeda tiba-tiba berkerumun dan terbang langsung ke langit. Di bawah perintah Zhang Huanyun, semua tentara legion Dewa Darah menyerang sepenuhnya lagi. Untuk sementara, berbagai balok dan cangkang terjalin menjadi jaring senjata besar, menghalangi jalan makhluk jurang yang bergegas keluar. Tang Wulin memegang tombak naga emas dan menatap dingin ke bawah, saat makhluk jurang mulai jatuh, pemandangan aneh muncul. Energi jurang selembut sutra tidak hanya tidak kembali ke bidang jurang, tetapi semuanya terbang ke arah Tang Wulin. Hampir dalam sekejap, usaran terbentuk, usaran yang berpusat pada tombak naga emas. Dituangkan ke dalam artefak. Energi yang sangat kuat langsung disuntikkan ke tubuh Tang Wulin, membuat lampu merah keemasan di tubuhnya semakin kuat. Tubuh Tang Wulin membengkak, dan dia ditembak tanpa sadar. Naga emas besar sekali lagi menjadi perpanjangan dari tombak naga emas, tiba-tiba meledak ke dalam biota jurang, menghancurkan sejumlah besar makhluk jurang, mengubahnya menjadi energi jurang dan ditelan olehnya lagi. Dengan restu roh langit dan bumi, ketahanan tubuh Tang Wulin jauh lebih besar. Saat ini, ia seperti tubuh yang sangat besar. Energi yang tidak dapat ia tanggung akan diserap oleh tubuh yang sangat besar ini. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tang Wulin benar-benar yakin bahwa energi yang dapat dia kendalikan saat ini mungkin sebanding dengan ekstremi Do Uluo. Dan di bawah pengawasan benih kehidupan dan roh langit dan bumi, Anda tidak perlu khawatir tubuh Anda meledak. Situasi ini tidak diragukan lagi mustahil untuk ditiru dimanapun, karena arai dewa darah adalah satu-satunya di seluruh benua Do Uluo, ditambah fakta bahwa seed of life telah menyerap seed of the abyss planet. Bug fading generasi berikutnya memungkinkannya untuk mengendalikan energi sebesar itu untuk sementara. Bagi Tang Wulin, ini tidak diragukan lagi adalah hal hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian terbaiknya adalah melalui pengalaman ini, dia dapat merasakan perubahan energi dari yang terkuat sebelumnya dan meletakkan dasar yang kokoh untuk promosi masa depannya. Kultivasi normal para empu jiwa dilakukan secara bertahap dan hanya dengan meletakkan fondasi langkah demi langkah mereka dapat melangkah lebih jauh. Sama seperti yang dikatakan pengrajin dewa Zen Hua kepada Tang Wulin, jika dia bersedia berspesialisasi dalam penempaan, dia bahkan dapat membantunya dengan cepat meningkatkan ketingkat Do Uluo dengan beberapa cara dan ditolak oleh Tang Wulin. Karena jika Anda melakukan itu, fondasinya tidak akan cukup kokoh dan akan sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa mendatang. Tang Wulin telah membudidayakan selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa fondasinya sangat kokoh. Pada saat ini, bahkan jika dia menyerap energi dari alam jurang ini, karena inti naga dan inti jiwa semuanya dibudidayakan olehnya, dengan dua inti sebagai energi inti, fondasinya sudah sangat stabil. Ada kekhawatiran master jiwa biasa. Tetapi meski begitu, tingkat kultivasinya tidak akan menjadi peningkatan besar di luar konvensional karena menyerap energi ini. Jika demikian, masalah besar akan tetap muncul. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin mengubah energi ini melalui inti naga dan inti jiwa, dia hanya menyerap bagian yang paling penting, dan menggunakan bagian ini lebih banyak untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan meningkatkan kebugaran fisiknya daripada menggunakannya untuk tingkatkan basis budidaya kekuatan jiwa Anda. Meski begitu, kekuatan rohnya telah didorong hingga ke puncak ring ke-6 dalam waktu yang singkat. Ini masih beberapa energi ekstra, dan lebih banyak energi telah digunakan olehnya untuk memperkuat fisiknya. Ini tidak diragukan lagi cara yang paling cerdas, karena dengan cara ini akan menjadi dasar yang baik baginya untuk terus membobol segel raja naga emas. Segel raja naga emas adalah hal terpenting bagi Tang Wulin, tidak hanya untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi juga untuk hidupnya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak memperhatikan ini? Sejumlah besar energi diserap, dan Tang Wulin diam-diam merasakan perubahan dalam benih kehidupan, dan secara aktif menyuntikkan energi murni ini ke dalam benih kehidupan, hanya menyisakan sebagian kecil darinya. Benar saja, meskipun benih kehidupan tidak menghargai energi sederhana ini, ia tetap mengumpulkan segalanya. Benih kehidupan tidak hanya spiritual, tetapi tampaknya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ia sudah memahami. Maksud Tang Wulin Vitalitas yang kaya membuat warna merah keemasan Tang Wulin lebih kuat, dan rasa ekspansinya sendiri juga banyak melemah. Tombak naga emas di tangannya membuka dan menutup, dan tidak perlu mempertimbangkan kekurangan energi. Setiap tembakan ditembakkan seperti cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap paling kuat, dan makhluk jurang di bawahnya akan hancur. Bahkan makhluk jurang di tingkat kaisar hitam takut untuk bergegas maju. Itu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas segalanya, dan dengan bantuan peralatan berteknologi tinggi dari banyak prajurit legion dewa darah, situasinya benar-benar stabil. Pada saat ini, lima raja jurang bahkan tidak berani terburu-buru untuk menghadapinya. Bukan karena Black Emperor tidak percaya diri, itu karena semakin dekat mereka ke pintu keluar lorong, semakin kuat tekanan pesawat yang akan mereka tanggung. Bab 1102 mengherankan. Dulu, nenek moyang dari benua Douluo benar-benar membayar mahal untuk formasi dewa darah ini, ditambah dengan perbaikan terus-menerus selama 6.000 tahun terakhir, formasi dewa darah sudah sangat kuat dalam menggerakan roh langit dan bumi, belum lagi. Umpan balik vitalitas dari Seed of Life tidak diragukan lagi melengkapi pertanyaan tentang hanya menggunakan kekuatan dewa darah sebagai peningkatan energi. Kaisar hitam mengerutkan kening, matanya terbakar ketika dia melihat tombak naga emas meledak di udara dan kemudian menelan energi tanggulin dari jurang. Meskipun mereka masih kehilangan energi jurang ini saat ini, ini sebenarnya melemahkan asal dari bidang jurang tersebut. Terlebih lagi, lawan juga membunuh dua raja jurang. Saluran jurang bukan satu arah, melainkan dua arah. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa manusia di depannya tidak terlalu kuat, setidaknya tidak cukup untuk mengancam mereka, tetapi masalahnya adalah meskipun manusia terlihat lemah dan kecil, tingkat pertumbuhan mereka tidak tertandingi oleh makhluk jurang manapun. Tumbuh ke tingkat setengah dewa, ditambah dengan senjata di tangannya, kemungkinan akan menjadi bencana bagi jurang maut, setidaknya dengan keberadaannya, akan sangat sulit bagi bidang jurang untuk menyerang dunia manusia. Saat pikiran kaisar hitam berubah, niat membunuh di matanya sudah nyata. Tidak heran bahkan raja suci yang telah tidur dan menunggu jurang untuk berevolusi menjadi alam dewa telah terbangun dan mencoba membuka saluran utama ini dengan segala cara, manusia benar-benar memiliki pria yang mengancam keberadaan mereka. Tidak peduli apapun, itu harus dibunuh di buayan. Memikirkan hal ini, cahaya di mata kaisar hitam lebih cemerlang, tetapi dia masih tidak terburu-buru untuk mengaktifkan, bahkan jika empat raja jurang di sampingnya sudah bersemangat untuk mencoba, dia masih menunggu dengan tenang, dia menunggu kesempatan. Mengingat situasi para dewa darah dalam umat manusia saat ini, kesibukan yang sulit, peluangnya tidak besar. Penindasan pesawat terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menjamin seluruh tubuhnya mundur. Dan jika ada orang lain yang jatuh dari raja jurang lain, maka asal mula jurang itu akan terguncang lagi. Kesempatan pasti akan datang. Saat itu adalah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Benang hitam di tangan kaisar hitam melingkar, membentuk keberadaan seperti jaring besar di udara, terus menelan dan menyerap energi jurang di udara, dan menyuntikkannya ke dalam celah. Retakan berubah dalam proses pembukaan dan penutupan, dan ukurannya bervariasi. Retakan akan menyusut ketika ditekan oleh susunan dewa darah, tetapi akan mengembang ketika terkena gaya tak henti-hentinya dari bidang jurang di sisi lain, dan perubahan konstan ini terjerat satu sama lain. Lebih banyak makhluk abisal keluar darinya. Sementara Tangwulin membunuh, dua raja jurang lagi muncul dari makhluk jurang di sini, meskipun keberadaan kaisar tidak muncul kembali, jumlah ahli jurang tingkat tinggi meningkat secara signifikan. Saat memobilisasi formasi besar, Sui dengan dingin mengamati situasi bidang jurang di bawah, sumur kuno tidak melambai di matanya, dia tidak begitu khawatir sekarang, susunan dewa darah beroperasi penuh saat ini, dan bidang jurang ingin menjaga retakan. Itu harus selalu membayar harga yang mahal, meskipun energi jurang akan dipulihkan oleh mereka, tidaklah mudah untuk mengubah energi yang dipulihkan menjadi efektivitas pertempuran. Selama mereka tidak bisa melepaskan segel pada akhirnya, vitalitas mereka akan rusak parah kali ini, mungkin mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk meluncurkan air pasang jurang selama ratusan tahun. Arrai Dewa Darah menerima umpan balik dari benih kehidupan, dan keadaan saat ini lebih baik dari sebelumnya. Tanggulin diberkati oleh seluruh Arrai, dan Sui memiliki kepercayaan diri. Kecuali jika Tuhan yang benar muncul, tidak ada yang mungkin dibebankan melewatinya. Pada saat ini, Tanggulin didorong oleh deretan besar Dewa Darah, setidaknya dalam radius ini, dia sudah menjadi tingkat setengah Dewa Teratas. Bukan karena dia sendiri telah mencapai level ini, tetapi fluktuasi energi yang dihasilkan oleh roh langit dan bumi yang digerakkan olehnya selama proses penyerangan akan seperti ini. Bahkan jika penguasa terkuat dari bidang jurang datang, dia mungkin tidak bisa bergegas keluar. Dengan adanya seed of life, siapa yang berani menghancurkan Tanggulin? Itu adalah tombak naga emas yang bahkan bisa ditelan oleh benih pesawat. Oleh karena itu, ketika Tanggulin berdiri kokoh di sana dan terus menyerang, Sui tahu bahwa legion Dewa Darah tidak terkalahkan dalam perang ini. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa Tanggulin akan mampu menjadi andalan menekan bidang jurang tanpa basis budidaya tujuh cincin. Long Tianwu, yang juga bertugas memobilisasi tentara, sebagai wakil komandan legion Dewa Darah, merasa agak rumit saat ini. Melihat Tanggulin, yang melayang di udara, dengan baju besi emas, dan memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi, dia menyesalinya untuk pertama kalinya. Saya menyesal bahwa saya tidak boleh menggunakan cara untuk menindas Tanggulin agar putri saya tidak terlalu dekat dengannya. Tetapi sekarang tampaknya pemuda ini memang memikul tanggung jawab dan beban jauh melebihi usianya, tetapi dengan cara yang sama, dia juga memiliki potensi dan kekuatan yang jauh melampaui teman-temannya di zaman ini. Sebagai legion tingkat tinggi, dia pasti mengerti apa yang sedang terjadi pada susunan Dewa Darah. Pada saat ini, hanya dengan kekuatan Tanggulin saja, dia mampu mempertahankan susunan pada tingkat ini. Ini hampir berarti bahwa selama dia ada di sana, tidak mungkin untuk bergegas keluar dari pesawat jurang. Tidak ada keraguan bahwa setelah pertempuran ini, prestise Tanggulin di legion pasti akan tercapai, bahkan lebih dari Zhang Huanyun pada usia yang sama tahun itu. Bagaimanapun, meskipun Zhang Huanyun sangat berbakat, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga saluran jurang sendirian. Selama Tanggulin setuju, tidak diragukan lagi, Ming Jingde Uluo Zhang Huanyun pasti akan meninggalkannya posisi komandan legion Dewa Darah Tan Paraguragu, karena tidak ada yang lebih cocok darinya, dan dia pasti akan mendapatkan dukungan dari seluruh legion. Sayangnya sudah terlambat untuk menyesal, untungnya pemuda ini sepertinya tidak menyimpan dendam juga. Memikirkan hal ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk mencari putrinya di tengah keramaian. Segera, dia melihat sosok Long Yusui. Long Yusui, sebagai kepala dinas rahasia, bertanggung jawab untuk memadamkan api di medan perang, dan dia siap untuk memperkuat serangan jarak jauh. Pada saat ini, meskipun dia telah berakting, matanya yang indah. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sosok emas itu melayang di udara. Putri, putri, Anda masih memiliki penglihatan? Saya harap Anda benar-benar memiliki kesempatan. Long Tianwu tersenyum agak mencela diri sendiri mulai saat ini, dia tidak lagi ingin menghalangi putrinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan dirinya sendiri dengan sinis bahwa di benua Do Uluo, itu memang dunia yang dihormati oleh kekuatan. Biarpun lawan yang akan dihadapi anak ini di masa depan sangat kuat, dengan kemampuannya, seharusnya tidak ada masalah dengan melindungi dirinya sendiri. Sama seperti pikiran Long Tianwu berubah, tiba-tiba, alisnya sedikit mengernyit, karena dia menemukan rasa dingin yang tak terlukiskan diam-diam muncul di dalam hatinya. Rasa dingin ini tampak sangat istimewa, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Do Uluo, persepsinya sangat tajam. Tidak baik? Apa masalahnya? Long Tianwu tanpa sadar melihat ke satu arah dengan persepsinya sendiri. Sejauh matanya bisa dilihat, sepertinya tidak ada perubahan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang prajurit legion dewa darah. Ini adalah prajurit yang bertugas mengendalikan meriam panduan jiwa. Gerakan dan koneksinya tampaknya baik-baik saja. Namun, dalam persepsi Long Tianwu, dia jelas merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. Jiwa bela dirinya adalah es dan salju, dan di dunia ini penuh dengan es dan salju, persepsinya jauh lebih kuat daripada yang kuat di tingkat yang sama. Dan karena gangguan barusan, perhatiannya tidak tertuju pada medan perang utama, jadi ada perubahan dalam persepsinya. Long Tianwu tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi alih-alih mendekati orang itu, dia memobilisasi kekuatan rohnya tanpa jejak. Dia percaya pada penilaiannya sendiri. Tetapi pada saat ini, orang itu sepertinya merasakan sesuatu juga, meriam panduan jiwa di tangannya tiba-tiba berhenti menembak, berdiri tegak, berbalik, dan memandang Long Tianwu. Apa yang dilihat Long Tianwu adalah wajah muda dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi senyumnya jelas penuh pesona jahat di mata Long Tianwu. Ini adalah detik berikutnya, orang itu bergerak, dan dia tampak berubah menjadi kepulan asap dalam sekejap, tidak hanya dia, tetapi juga delapan sosok tiba-tiba bergerak ke arah yang berbeda. Sebanyak sembilan orang bergegas ke arah sembilan dewa darah hampir bersamaan. Mereka semua sangat cepat, dan armor pertempuran berkedip di tubuh mereka, semuanya adalah level armor pertempuran tiga karakter. Dengan nafas kultivasi, semua telah mencapai tingkat judul deulu. Yang lebih menakutkan adalah aura jahat yang kuat meledak keluar dari mereka, dan untuk sementara, arai dewa darah yang awalnya sangat stabil tampak terombang ambing oleh dampak aura jahat dari dunia luar. Bab 1103, Serangan Terselubung Jiwa Guru Jahat Tidak ada keraguan bahwa formasi dewa darah sangat kuat, dan bahkan dapat dikatakan sebagai formasi paling kuat di seluruh planet doulu, tetapi juga memiliki masalahnya, yaitu, formasi ini hanya dapat menargetkan bidang yang berbeda. Ada. Kekuatan pesawat yang dibentuk oleh kekuatan bumi hanya akan mengusir orang luar. Dan untuk makhluk yang ada di pesawat itu sendiri, itu tidak berpengaruh. Pada saat ini, sembilan sosok yang tiba-tiba bergegas keluar tidak diragukan lagi bukanlah keberadaan pesawat jurang, tetapi mereka langsung bergegas ke sembilan dewa darah yang telah memobilisasi formasi dengan sikap sembrono. Perubahan ini sangat mendada sehingga semua orang menjadi lengah. Dan saat ini, di jurang maut, kaisar hitam yang dengan dingin mengamati jalan keluar dari lorong itu juga bergerak, dia memimpin enam raja jurang, hampir secara bersamaan menyerang pintu keluar. Bagian dalam harus dikombinasikan dengan bagian luar, dan bagian dalam serta luar harus terpengaruh. Ya, ini adalah kesempatan yang ditunggu oleh kaisar hitam dari kesempatan yang dibawa oleh kolaborator mereka. Situasi yang tadinya stabil tiba-tiba berubah tiba-tiba, yang tidak diharapkan siapapun. Bahkan Douluo Chaudesi yang kejam tidak pernah menyangka bahwa di gunung terpencil yang tertutup salju, tiba-tiba akan muncul musuh internal, dan begitu banyak yang muncul pada saat yang bersamaan. Ming Jingde Uluo Sang Huan Yun memimpin situasi secara keseluruhan, dan reaksinya adalah yang tercepat. Ketika Leng Tian Wu menemukan ada yang tidak beres, dia segera memberitahunya melalui transmisi suara. Namun, musuh-musuh ini bereaksi sangat cepat, dan mereka semua bergegas pada saat yang sama dengan Dewa Darah, dan tertangkap basah. Master Armor pertempuran tiga karakter yang bergegas ke Sui menyeringai, cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan terbang langsung ke Sang Huan Yun. Begitu kelompok cahaya itu muncul, itu meledak dengan cahaya keemasan yang sangat menyala, dan nafas logam yang kuat meledak dengan liar. Bagaimana mungkin Sang Huan Yun tidak mengenalinya? Itu adalah cangkang jiwa yang dipandu tetap sembilan tingkat. Kekuatan penghancur benda ini cukup untuk meratakan seluruh bukit hingga rata dengan tanah. Terlebih lagi, ada begitu banyak prajurit legion Dewa Darah. Tidak ada keraguan sama sekali, domain cermin terang Sang Huan Yun terbuka seketika dan langsung menelan cangkang jiwa yang dipandu tetap sembilan tingkat. Pada saat ini, kepala legion Dewa Darah menunjukkan kekuatannya yang menentukan. Dia bahkan tidak melihat kesembilan Dewa Darah lagi. Setelah menelan cangkang artileri yang dipandu jiwa dengan domain cermin terang, dia melintas kesusunan besar Dewa Darah dan menjentikkannya dengan tajam. Bola meriam yang dipandu jiwa terbang menuju tujuh Raja Jurang yang bergegas ke bawah. Sang Huan Yun tahu betul bahwa saat ini, tidak mungkin baginya untuk menjaga kedua sisi, dia hanya bisa memilih satu sisi untuk dilepaskan. Meskipun musuh di luar kuat, masih ada seluruh legion Dewa Darah untuk dilawan, dan musuh di dalam adalah yang paling menakutkan. Begitu banyak pesawat jurang yang kuat yang dipimpin oleh Kaisar Hitam bergegas keluar, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah dia menerima cangkang terpandu jiwa yang terpasang di dalam domain, dia muncul ke dalam tanpa ragu-ragu, menggunakan cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap sembilan tingkat ini untuk memblokir yang kuat seperti Heidi. Cangkang artileri berpemandu jiwa tingkat sembilan yang dipasang tetap adalah serangan teroris yang bahkan ekstremi doulu tidak mau menghadapinya. Jika tidak, bagaimana bisa dua belas tingkat cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap dapat menghancurkan seluruh Akademi Shrek? Tidak diragukan lagi bahwa pilihan Sang Hwanyun sangat tepat. Begitu dia diseret di luar, maka masalah internal hanya akan menjadi lebih besar. Namun, saat ini, sembilan dewa darah menderita hampir bersamaan. Reaksi Long Tianwu adalah yang tercepat. Dia akhirnya menghentikan musuh yang dia temukan ketika dia bergegas di depan Sueba. Serangan seperti badai memblokir lawan, tetapi kekuatan musuh juga sangat kuat. Gumpalan asap abu-abu meledak dari tubuh lawan, dan es dan salju yang dilepaskan dari tubuh Long Tianwu menjadi abu-abu dalam sekejap, dan kemudian jeritan keras dan suara ratapan ketakutan mengelilingi Long Tianwu. Guru jiwa jahat Mengangkat tangan kanannya di depannya, kerucut es biru muncul dari tanah. Saat kerucut es naik, pemandangan yang indah muncul. Sembilan aura langit dan bumi di udara langsung terpisah dan jatuh di atas kerucut es, membuat itu kerucut es tiba-tiba membesar. Semua aura jahat membeku dalam sekejap, dan roh es membibing. Legiun Dewa Darah mampu menjaga alam jurang selama 6.000 tahun, yang tentu saja luar biasa, terutama orang-orang kuat yang dijaga warisan keluarga, semuanya kuat. Dibandingkan dengan master jiwa biasa, kekuatan master jiwa jahat lebih banyak terletak pada keanehan, tetapi di hadapan master jiwa yang benar-benar kuat, mereka tidak dapat memiliki banyak keuntungan dalam hal ini. Wajah guru roh jahat berubah seperti yang diharapkan, dan sosoknya dengan cepat mundur. Dia datang untuk menyerang, tetapi tidak ingin mati. Ketika nafas roh es disuntikan, dia hanya merasa jiwanya hampir membeku. Metode master roh jahat sangat lemah. Long Tianwu tidak mengejar, kerucut es di depannya terbang seperti kilat, menahan nafas roh es, dan terbang langsung ke master roh jahat lainnya di sisi lain. Saat ini, yang paling penting adalah menyelamatkan sembilan Dewa Darah. Keuntungan terbesar dari master roh jahat yang tiba-tiba ini adalah bahwa tiba-tiba, begitu mereka kehilangan ketegasan mereka, dalam kerumunan puluhan ribu tentara legion Dewa Darah ini, bahkan jika mereka adalah master armor perang tiga karakter, mereka tidak bisa menyenangkan. Sekarang bukan zaman ketika judul Douluo bisa bergulat di ketentaraan. Jiwa pemandu jiwa yang kuat, bahkan master jiwa teratas pun akan pusing. Sembilan guru roh jahat ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, untuk menciptakan peluang bagi raja-raja jurang di dalamnya. Sosok hijau pucat juga merupakan evil soul master tercepat, dan itu hampir di depan darah sambil bernapas. Dia tidak tahu kapan dia memiliki tutup kepala hijau di kepalanya. Hanya mata dan hidungnya yang terbuka. Dia tidak bisa melihat penampilannya. Matanya benar-benar hijau tua. Warna baju perangnya biru dan ungu, dan dia belum tiba. Bau busuk sudah keluar darinya. Dengan kedua tangan membentuk lingkaran, dua senjata seperti sabit menebas, di udara seperti dua ular panjang cian, menyapu ke arah darah. Tidak ada keraguan bahwa inti sebenarnya dari aray dewa darah adalah sui, dan itu adalah inti absolut. Selama sui terguncang, aray besar secara alami tidak mungkin dipertahankan. Oleh karena itu, guru roh jahat ini, segera setelah dia muncul untuk bergerak, mengerahkan seluruh kemampuannya. Sui dengan dingin memandangi dua sinar biru yang menyapunya, dan matanya berkedip-kedip, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dalam perang melawan bidang jurang yang terkait dengan kelangsungan hidup umat manusia, akan ada masalah di dalam umat manusia. Master roh jahat gila ini tiba-tiba memilih untuk bergabung dengan pesawat jurang. Pantas saja abis plane tiba-tiba dapat memutuskan saluran utama dan memulai gelombang jurang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diragukan lagi, semua ini telah direncanakan sebelumnya, dan sekter roh kudus berani berkolusi dengan abis plane. Ini hanya untuk menghancurkan seluruh dunia benua douluo. Apa? Sungguh konyol bahwa beberapa orang bahkan mentolerir keberadaan jahat yang gila ini yang bahkan tidak mempertimbangkan kelangsungan hidup umat manusia. Dalam sepasang darah, dua cahaya cian dan bayangan terpantul, dan dia mengangkat tangan kirinya, u membaca www.ukanshu.com pedang panjang sekitar empat kaki muncul di telapak tangannya. Sambil mempertahankan formasi dewa darah, pedang tangan kirinya terayun dengan ringan. Tampaknya tidak ada asap atau api dari pedang ini, dan tidak ada energi yang tumpah, tetapi guru roh jahat dengan tutup kepala hijau mengubah wajahnya secara drastis. Karena dia jelas merasa bahwa ketika darah memotong pedang ini, seluruh orangnya sepertinya menghilang, dan dalam proses menghilang, dia benar-benar terintegrasi ke lingkungan sekitarnya. Semua elemen atribut di udara seketika menjadi bagian dari dirinya dan dipandu olehnya. Bukankah dia mempertahankan formasi dewa darah? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kemampuan seperti itu dan kekuatan mentalnya? Bab 1104 Pertarungan Keras Dua ular hijau panjang hancur seketika, dan niat pedang tak terlihat juga diam-diam jatuh pada master jiwa jahat. Guru roh jahat hanya punya waktu untuk memblokir sepasang sabit di dadanya. Detik berikutnya, sabit hancur, dan baju besi di dadanya runtuh dan hancur. Seluruh orang juga terbang terbalik, dan seteguk darah menyembur langsung ke topeng wajahnya. Sekter roh kudus memiliki perkiraan yang sangat tinggi dari guru sekte tang, Tuan Istana Do'uluo, dan Do'uluo yang kejam. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk mempertahankan formasi besar aray dewa darah yang memobilisasi kekuatan pesawat, tetapi mereka masih meremehkan yang satu ini. Dalam proses mempertahankan formasi besar, dia tiba-tiba memiliki energi cadangan, dan hanya dengan satu pukulan, dia sangat melukai master armor pertempuran tiga karakter yang bertanggung jawab atas serangan diam-diam dan memiliki tingkat kultivasi Super Do'uluo. Setelah basis kultivasi mencapai tingkat tertentu, keuntungan dari guru roh jahat tidak ada lagi. Ada jejak penyesalan di wajah Sui. Guru roh jahat yang menyerangnya masih sangat kuat. Dia pikir dia bisa membunuh lawan dengan satu pedang, tapi sekarang tampaknya itu masih sedikit lebih buruk. Pada saat ini, semua dewa darah lainnya juga diserang. Memang, jika itu normal, bagi mereka, serangan diam-diam ini akan berakibat fatal dan akan sulit bagi mereka untuk bertarung. Tapi situasi saat ini lebih baik. Umpan balik dari Seed of Life memungkinkan mereka memulihkan vitalitas yang mereka konsumsi saat memulai aray dewa darah. Secara relatif, masih ada sedikit lebih banyak energi untuk ditangani. Baik Blood II dan Blood III dengan lancar memblokir Evil Soul Master yang menyerangnya. Kemudian para master roh jahat ini dicegat dan diserang oleh orang-orang kuat dari legion dewa darah. Namun, situasi para dewa darah dari Blood IV hingga Blood Nene tidak begitu optimis. Sue Ba adalah yang paling beruntung. Guru roh jahat yang menyerangnya dihentikan oleh Long Tianwu untuk pertama kalinya. Situasi Sue Jiu paling genting dan guru jiwa jahat yang menyerangnya masih memiliki basis kultivasi di atasnya. Faktanya, ketika kultus roh kudus merencanakan serangan ini, poin yang benar-benar ingin dia hancurkan bukanlah Do Uluo Kejam Chao Desi. Adapun dewa darah lainnya, mereka memiliki yang terbaik yang dapat memengaruhi mereka, dan mereka tidak dapat memengaruhi mereka dan cukup untuk menarik perhatian pasukan dewa darah untuk membuat kebingungan. Titik terobosan sebenarnya ada di sini di Blood Nene. Penelitian roh kudus tentang legion dewa darah belum satu atau dua hari. Mereka bisa mengintai di sini, tinggal menunggu kesempatan ini datang hari ini. Bahkan ada beberapa penelitian tentang arrai dewa darah. Di antara kemp dewa darah, basis kultivasi terlemah pasti Sue IX, dan master jiwa jahat yang menyerang Sue IX, basis kultivasi bahkan harus berada di atas orang yang menyerang Sue I, dengan pukulan penuh, dan dia pasti akan menang. Arrai dewa darah harus dihost oleh sembilan orang, dan tidak mungkin judul Do Uluo manapun untuk menjadi tuan rumah. Ini hanya dapat dicapai setelah bertahun-tahun bekerja sama dan berlatih. Oleh karena itu, selama Blood Nene bisa dikalahkan, Blood God Arrai juga bisa runtuh. Kultus roh kudus tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang legion dewa darah, ini pasti kekuatan legion. Apa yang harus mereka lakukan adalah mengeluarkan kekuatan Abys Plane, membuat Abys Plane dan Blood God Legion hancur, dan bahkan menyebabkan Abys Plane memiliki pertempuran yang berlarut-larut dengan seluruh dunia manusia di masa depan. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, niscaya akan berkecil hati, dan inilah hasil yang paling diajarkan oleh roh kudus untuk dilihat. Semua emosi negatif dan keluhan kematian adalah nutrisi yang mereka dapatkan. Orang yang muncul di depan Sue Jiu adalah seorang wanita dengan cadar hitam ketika dia mulai, seragam tentara legion dewa darah hancur dan menghilang. Seluruh tubuh armor pertempuran juga gelap gulita seperti tinta, dengan lingkaran ungu mengalir di dalamnya. Senjatanya adalah pedang panjang, pedang panjang ungu hitam, tanpa energi yang dilepaskan, tetapi di belakangnya juga ada cahaya dan bayangan ungu hitam dengan tiga pasang sayap melayang. Jika Iwanen Yehwi ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa sosok di belakang wanita ini adalah malaikat jatuh, dan juga malaikat jatuh tingkat tinggi, dengan enam sayap, mewakili tingkat gelar Do'uluo. Dan yang ini jauh dari judul Do'uluo biasa. Pedang iblis gelap di tangannya menebas delapan pedang kesekeliling dalam sekejap, dan sembilan cincin roh di tubuhnya juga muncul, enam hitam dan tiga merah. Pada saat ini, cincin roh hitam yang menduduki peringkat kelima berkedit. Delapan pedang ditebas, dan delapan gerbang cahaya hitam muncul di sekitar, menghalangi pandangan semua prajurit legion dewa darah di antara delapan gerbang, masing-masing memiliki panjang dan tinggi lebih dari lima meter. Lebih dari tiga meter, anjing raksasa dengan tiga kepala bergegas keluar dengan panik, dan tiga kepala mereka memuntahkan api energi dari tiga atribut, es, api, dan kegelapan. Bergegas ke sekitar. Gerbang neraka, anjing neraka berkepala tiga memanggil. Kemampuan roh yang sama yang juga dimiliki Wanen Yehwi, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, perbedaannya tidak dapat diingat. Dan ketika kedelapan gerbang neraka ini muncul, dua tanduk seperti kambing tumbuh dari atas kepala wanita itu, tanduk panjang dibengkokkan dan melayang ke atas, dan ujungnya mengarah ke langit. Pedang iblis gelap di tangannya bersinar terang, tanpa keterampilan apapun, memotongnya seperti darah sembilan. Sui Jiu hanya merasa bahwa dia harus berada di bawah perlindungan pasukan legion yang besar, tetapi pada saat ini, ada perasaan menghadapi orang di depannya sendirian. Guru roh jahat memiliki topeng hitam menutupi wajahnya. Hanya alisnya yang terekspos. Permukaan topeng hitamnya dan pola lavendernya misterius dan megah. Sepasang matanya juga sangat istimewa. Saat ini, mereka benar-benar ungu tua, seperti jurang, meski hanya sekilas, ada perasaan memperdalam jiwa. Pedang panjang tiba di depan Sui Jiu seketika, dan wajah Sui Jiu berubah drastis. Di antara orang-orang, basis kultivasinya adalah yang paling lemah, dan dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan formasi dewa darah, dan dia tidak memiliki energi cadangan untuk menghadapi serangan itu, terlebih lagi, orang yang menyerangnya masih sangat kuat. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Sui Jiu, dia menggigit lidahnya tiba-tiba, darah menyembur di matanya, dan lapisan api naik dari tubuhnya. Tanpa pilihan, dia langsung menyurut api hidupnya. Setiap master jiwa dengan basis kultivasi lebih dari lima cincin memiliki kemampuan untuk menyalakan api kehidupannya sendiri. Api kehidupan dapat langsung meningkatkan basis kultivasinya, tetapi bahan bakar api kehidupan adalah vitalitas dan potensinya sendiri. Begitu dibakar, kehidupan akan ditarik berlebihan dalam waktu singkat, sampai mati. Blatnini melihat dengan jelas bahwa serangan menyelinap dari Raja Jurang Dalam. Jika putaran ini tidak dapat dihentikan, itu akan menjadi bencana bagi legion dewa darah. Oleh karena itu, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, arai dewa darah tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika itu untuk mengorbankan hidup seseorang. Sejak dia menjadi dewa darah yang mempersiapkan, dia sudah memiliki kesadaran seperti ini. Ketika dibutuhkan, setiap prajurit legion dewa darah rela memberikan nyawanya demi menjaga saluran jurang tersebut, sehingga saat ini tidak ada kesedihan ataupun rasa sakit di wajahnya, namun tersenyum tipis. Inilah kemuliaannya, kemuliaan pendahulunya, Blatnini. Sue R baru saja mengusir Evil Soul Master yang menyerangnya dan matanya merah saat ini. Namun, sebagai salah satu inti dari jajaran dewa darah, dia tidak dapat melakukan apa-apa sekarang. Darahnya terhubung. Bahkan jika diblokir oleh gerbang neraka, dia dapat dengan jelas merasakan sublimasi vitalitas putranya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya ini? Dia sangat jelas. Dikelilingi oleh api suci kehidupan, Sue Jiu menghela nafas ringan, mengangkat tangan kanannya, dan tombak muncul dari udara tipis dengan lapisan kecemerlangan seperti cahaya suci, mengklik pedang sihir gelap. Dengan suara yang tajam, tombak dan tubuh Sue Jiu bergetar pada saat bersamaan dan matanya tidak bisa menahan keterkejutan. Bahkan ketika api kehidupan dinyalakan, dia masih tidak bisa menghentikan serangan Tuan Roh Jahat. Dapat dilihat bahwa basis kultivasi lawan jauh melampaui levelnya. Master Armor pertempuran tiga karakter yang sama, perbedaan kekuatannya sebesar itu. Bab 1105 Korban Terbakar Sue Nine sudah mengerti dalam sekejap bahwa orang yang muncul di depannya memiliki basis kultivasi yang telah mencapai level 97 atau lebih tinggi. Level 95 adalah Super Do Uluo, level 95 ke atas, ada pepatah mengatakan bahwa selangkah demi selangkah, setiap perbedaan level, ada celah besar dalam kekuatan. Selain itu, Roh Master Roh Jahat ini juga yang paling tinggi. Dalam situasi satu lawan satu, basis kultivasi tingkat 97 dari darah ayahnya, dua mungkin tidak dapat menekan lawan. Semua pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Darah sembilan membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Seteguk darah ini benar-benar terbakar di udara, berubah menjadi api merah keemasan dan jatuh ke tombaknya. Kecemerlangan yang tak terlukiskan meledak dari tombak. Bahkan Guru Roh Jahat menunjukkan keraguan di wajahnya. Bum-bum-bum. Raungan keras terus-menerus meledak di luar gerbang neraka. Meskipun basis kultivasi ini sangat tinggi, kekuatan serangan legion dewa darah luar biasa dan gerbang neraka tidak dapat bertahan lama. Pedang sihir gelap bersinar dengan cahaya hitam dan tanduk panjang di kepalanya langsung berubah menjadi saat pedang ungu tua bertabrakan dengan tombak darah dan ruang sekitarnya terdistorsi. Armor pertempuran tiga karakter di tubuh Sue Jiu hancur setiap inci dan meledak berubah menjadi badai logam yang menyapu Master Roh Jahat dan hampir semua pori-pori di tubuhnya mengeluarkan kabut darah dan kabut darah ini bergabung. Di dalam api kehidupannya yang membara, api kehidupan tiba-tiba menyala lebih kuat. Warna aneh muncul di mata ungu Evil Soul Master. Serangan yang awalnya dimaksudkan untuk dimenangkan menjadi sulit karena keuletan lawan yang tidak terduga. Pedang sihir gelapnya harus kembali melindungi dirinya berubah menjadi tirai cahaya ungu tua untuk memblokir serangan Sue Nine. Tetapi pada saat ini tiga dari delapan pintu neraka hancur hampir bersamaan dan beberapa aura ganas mempengaruhi guru roh jahat. Itu adalah Dewa Darah. Suara dingin itu tidak memiliki fluktuasi emosional tetapi membawa pesona jahat yang aneh. Sosok ungu tua berdiri dari tanah dan di udara retakan ungu kehitaman tiba-tiba terbuka pada saat yang sama orang ini terbang pedang iblis hitam di tangannya tiba-tiba terayun dan cincin roh kesembilan di tubuhnya bersinar. Hanya ada kegelapan di langit dan delapan guru roh jahat lainnya secara bersamaan berubah menjadi cahaya ungu dan langsung menghilang ke dalam celah. Dan tatapannya menghilang ke dalam celah setelah melihat Sue Jiu dalam-dalam. Perhatian Sue Jiu tertuju padanya sepanjang waktu dan saat terakhir matanya bertemu satu sama lain dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh mata tanpa emosi itu tertanam dalam di kedalaman pikirannya. Tapi dia tidak bisa segera mengurus ini. Api kehidupan di tubuhnya sudah menyala sangat kuat. Pada saat ini dia bisa dikatakan sebagai momen paling kuat dalam hidupnya tetapi kekuatan ini tidak bisa dihentikan. Mulut besar dan mulut darah terus menyembur keluar dari darah sembilan mulut dan api hidupnya semakin menyala semakin kuat disuntikan ke dalam susunan dewa darah membuat formasi stabil. Setiap orang dari dewa darah lainnya telah mengalami trauma yang kurang lebih sejak darah keempat tapi untungnya umpan balik dari benih kehidupan sebelumnya adalah bahwa tidak ada yang jatuh dalam serangan mendadak dari guru roh jahat barusan. Sementara susunan dewa darah bergoyang itu tidak runtuh sama sekali. Namun pada saat ini nyala api kehidupan yang dibakar suen ini tidak dapat diubah dan api kehidupan di tubuhnya telah dinyalakan sedemikian rupa itu akan benar-benar terbakar dan tubuhnya bahkan jiwanya akan padam setelah benar-benar terbakar. dua baris air mata mengalir di wajah sue er dia benar-benar seorang putra tidak peduli seberapa keras dia terhadap putranya sebagai seorang ayah melihat putranya meninggal di depannya dia tidak dapat melakukan apa-apa. saya bisa membayangkan betapa sakitnya dia saat ini. Hati sue er benar-benar hancur. Namun yang dilihatnya adalah senyuman di wajah putranya yang terus-menerus muntah darah. Sui Jiu sepertinya memberitahunya ayah aku tidak mempermalukanmu aku juga tidak mempermalukan perkemahan dewa darah kita. Namun untuk darah kedua tidak ada yang penting dia hanya berharap putranya bisa hidup. Nafas dewa darah semuanya menjadi tidak stabil terutama darah kedelapan yang paling dekat dengan darah sembilan. Pada saat ini bukan air mata di matanya yang kabur. Dia tahu bahwa Sui Jiu selalu menyukainya dan selalu mengejarnya. Tapi sombong dan sombong yang dia katakan padanya setiap saat selama kamu menjadi lebih kuat dariku aku akan memberimu kesempatan. Sui Jiu telah bekerja keras dan Sui Ba yang menolak untuk menerima transfusi juga semakin maju dia tidak pernah bisa melampaui level kultivasinya. Pada saat ini melihat kecemerlangan hidup Sui Jiu telah terbakar ia semakin mendekati kepunahan. Hanya ada penyesalan tak berujung di hati Sui Ba penyesalan mengapa dia harus begitu sombong mengapa tidak berjanji padanya lebih awal. Tatapan Sui Jiu beralih dari ayahnya ke Sui Ba meskipun ia telah muntah darah senyumnya menjadi lebih lembut tanpa kebanggaan sebelumnya hanya tatapan lembut. Dia hanya ingin mengingat dengan kuat sosok di depannya di saat-saat terakhir hidupnya dan memberkatinya dengan kemuliaan terakhirnya. Arai Dewa Darah telah mengalami perubahan besar dan pertempuran hidup dan mati telah dimulai dalam arai. Raungan yang dahsyat disertai badai logam yang mengerikan mengamuk dan meletus di sepanjang lorong jurang. Makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik. Kekuatan cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap di tingkat ke-9 benar-benar menakutkan bahkan melampaui kognisi makhluk abisal. 6.000 tahun yang lalu meskipun mereka juga menghadapi manusia sebagai senjata super. Pada saat itu koalisi manusia tidak menggunakannya dalam skala besar untuk mencegah cedera yang tidak disengaja. Namun saat ini di saluran jurang sama sekali tidak ada kemungkinan cedera yang tidak disengaja. Jadi ketika cangkang terpandu jiwa terpasang tetap tingkat 9 dilemparkan oleh Mingjing deuluo sang huanyun dan meledak. Sekaligus memblokir tuduhan 7 raja jurang. Sayap terbentang di punggungnya dan berubah menjadi langit yang gelap kaisar hitam menjaga 6 raja jurang lainnya di belakangnya. Kabut yang melahap sihir hitam bermekaran bertabrakan dengan badai metal yang gila. Untuk mempertahankan 6 raja jurang lainnya dia harus menahan kekuatan ledakan dari cangkang jiwa yang dipandu tetap 9 tingkat. Di bawah dampak energi gila itu dengan basis kultifasi kaisar hitam auranya tidak bisa membantu banyak berkurang. Energi ledakan ini tidak dapat diserap oleh Black Demon Devouring Mist. Dengan penyangga ini Zhang huanyun dan Tanggulin bergabung bersama. Zhang huanyun berkata dengan penuh semangat kepada Tanggulin dengan suara yang dalam Anda bertahan di tengah dan tidak peduli dengan yang lain. Saya memiliki segalanya. Saat dia berkata cincin roh peringkat ketujuh di tubuh Zhang huanyun bersinar terang di belakang kepalanya. Cermin terang itu memperbesar seketika dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi cermin besar dengan diameter lebih dari 100 meter dan Zhang huanyun menyatu dengannya secara ilusi. Tubuh cermin Tanggulin menarik menarik nafas dalam dalam dan berteriak dengan suara yang dalam Kiluo semuanya tolong aku. Saat dia berteriak dengan keras cahaya dan bayangan terpisah darinya satu demi satu. Saat itulah mata es dan api mulai mengikuti dengan banyak binatang jiwa tumbuhannya. Dipimpin oleh Kiluo tulip itu termasuk aprikot api yang mengamuk Jiao Xiaohu Swanbing Chao Xiaobing Segi Delapan Bambu Dewa Moyu dan Tinta Tinta Melon Naga Bumi dan Melon Emas dan Xiaokyu yang dapat melihat melalui air musim gugur. Enam tumbuhan jiwa tumbuhan utama telah lama dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun dan mereka telah membuka kebijaksanaan spiritual mereka. Sejak mengikuti Tanggulin mereka selalu merasakan nafas benih alam yang dikandung di lautan roh Tanggulin meski keenam jiwa tumbuhan ini jarang bersentuhan dengan Tanggulin mereka datang dari hati. Untungnya untuk pilihan aslinya. Pada awalnya tujuan mereka pergi bersama Tanggulin adalah untuk dapat menyerap sebagian dari nafas benih kehidupan sehingga mereka dapat berakar kuat di basis budidaya mata es dan api dan kemudian mencari peluang untuk terobosan. Tetapi segera mereka menemukan bahwa manfaat yang diperoleh dalam tubuh Tanggulin jauh lebih banyak daripada benih kehidupan. Darah Tanggulin sendiri begitu kuat sehingga hampir melampaui kognisi mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa setiap kali basis kultivasi Tanggulin meningkat, terutama setelah pembentukan inti naga, aura yang kaya kekuatan darah mengalir melalui tubuh mereka, dan makanan yang dibawanya bahkan lebih kuat daripada es dan api. Ini adalah dua energi yang berbeda. Mata dari dua instrumen es dan api adalah roh puncak langit dan bumi, dan Tanggulin adalah energi tubuh kehidupan terkuat. Pengaruh darah dan aura raja naga emas pada mereka lebih jauh pada tahap ini. Es super dan api dua mata. Karena dalam arti tertentu, mereka bukan lagi makhluk jiwa yang murni, dan mereka dapat menjelma menjadi orang dewasa setelah basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Mereka juga harus meniru darah manusia, semua manusia ditetapkan, dengan demikian memobilisasi langit dan bumi mereka sendiri. Bahkan jika Anda tidak memilih untuk beregenerasi, proses ini tetap diperlukan.